Membakar bukur ketika sedang berzikir kepada Allah atau semacamnya Kakiraatil Qur'an, lagi baca Al-Quran Wa majlisil ilmih, lagi majlis ilmu seperti ini Lahu aslun fis sunnah itu ada asalnya dalam sunnah Nabi Ada yang bertanya, Ustaz, ini yang dibakar ini apa? Ini ngundang roh, jin, dedeng apa wis? Apa gitu? Wewe gombel, kuntilanak, dan lain sebagainya Nah ini gunanya kita belajar Gunanya kita belajar itu seperti itu Biar gak salah faham Makanya kan dalam Al-Quran tadi sempat saya singgung Fas'alu ahla zikri Ingkuntum lah, ta'lamun tanyakan kepada ulama Jika kalian tidak tahu apa ini yang dibakar Itu namanya Apa? Bukhur Bukhur itu Apa bukur itu? Gunanya untuk Mengharumkan ruangan Jadi bukur itu tujuannya adalah untuk mengharumkan ruangan Dan mengharumkan ruangan itu tidak hanya dengan bukur Ya, boleh dengan minyak wangi yang model semprotan Boleh dengan dibakar seperti ini Kenapa? Ini adalah sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan Yang banyak dirupakan Kenapa? Nabi itu senang kepada wangi-wangian Senang Nabi itu kepada wangi-wangian Tempat yang wangi itu tempat yang paling disenangi Bahkan malaikat itu senang tempat yang wangi Makanya kalau dalam hadis dikatakan Kalau habis makan bawang Jangan mendekati masjid kami Kenapa? Bawang itu bau Malaikat itu tidak mau dekat-dekat orang yang makan bawang Bukan haram bawangnya Tapi hukumnya makruh Kenapa? Baunya tidak enak Makan jengkol Makan pete Itu kan baunya tidak enak Hukumnya makruh Makanya diberikan wangi-wangian ruang ini Supaya apa? Rasulullah Cinta kepada kita Ini salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan Makanya nanti kalau mahlul kiam Nanti ada anak-anak yang jalan Pakai minyak Supaya apa? Kuis wangi Seandainya Rasulullah hadir Melihat kita Wah senang Ya Tidak tiba-tiba masuk Ternyata di tempat itu Baunya ketek semuanya Buh keluar Tidak jadi saudara Makanya dibuat wangi Itu tujuannya Dan ini dasarnya ada dalam kitab Bulgatul tulab Mas'alatun Sebuah mas'ala Ikhraukul bukhur Indah zikrillahi wa nahwihi Membakar bukhur Ketika sedang berzikir kepada Allah Atau semacamnya Kakiraatil Quran Lagi baca Al-Quran Wa majlisil ilmih Lagi majlis ilmu Seperti ini Lahu aslun fis sunnah Itu ada asalnya dalam sunnah Nabi Nabi itu senang wangi-wangian Nabi itu senang minyak wangi Dan senang pakai Nah itu Dalil kita Pakai ini Jangan dikatakan langsung Wah ini kesirikan Ini Bakar minyan ini Mengundang roh Mengundang jin Bukan Pokoknya disesuaikan dengan niatnya Innama al-a'maduh bin Niat Wa innama likul limri'in Mana Setiap orang Eh kok setiap orang Setiap Perbuatan Tergantung pada Niatnya Dan setiap orang Akan mendapatkan Sesuai dengan yang diniatkan Kalau kita niatnya ini Mengundang roh Itu haram Sirik Tapi kalau untuk wangi-wangian Mengikuti sunnah nabi Itu pahala Sunnah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Terima kasih telah menonton!